Nah, tanatologi yang kedua adalah rigor mortis atau kaku mayat Dimana kaku mayat itu dia, awal-awalnya dia tidak kaku Jadi pertama-tama, mayat itu dia sebelum, kalau di bawah 2 jam Dia belum terjadi rigor mortis, kenapa? Karena, atau yang disebut sebagai relaksasi primer Jadi, di ototnya itu dia masih terdapat cadangan glikogen Cadangan glikogen otot Cadangan glikogen itu masih ada Sehingga glikogen ini bisa mengubah ADP jadi ATP Nah, ATP ini digunakan untuk melepaskan ikatan antara aktin sama myosin otot Jadi, dia masih lemes ototnya Karena masih ada cadangan glikogen otot Nah, kalau dia sudah 2 jam Sudah masuk ke period rigor mortis 2 jam Dia sudah tidak ada ATP Cadangan glikogennya habis ATP tidak dihasilkan Sehingga serabut aktin myosin itu berikatan secara kuat Nah, dia mulai lah si rigor mortis mulai tampak Nah, kekakuannya ini dia mulai dari bagian luar tubuh Jadi, dari otot-otot kecil Dari tangan, dari kaki Dia ke atas, sentripetal, ke arah dalam Jadi, misalkan ini manusia Ini Nah, dia mulai dari ujung-ujung badan Dari kaki, dari tangan Makanya sifatnya adalah sentripetal Startnya, maksudnya Jadi, awalnya kaku dulu tangannya kaku Tapi, tengah-tengahnya belum kaku Tangannya kaku, kakinya kaku Tengah-tengah belum kaku Nanti, lama-lama mulai lengkap Lengkap di 10-24 jam Nanti, mulai 24 jam 24 jam ini merupakan landmark waktu Untuk dekomposisi Atau pembusukan Makanya, kalau dia ada busuk di 24 jam Nanti, mulai terjadi Relaksasi sekunder Artinya, yang tadi sudah rigor di seluruh tubuh Dia mulai lemes Nah, dekomposisi juga sama Startnya dari ujung-ujung Tangannya dulu mulai lemes Kakinya dulu mulai lemes Baru tengah-tengah tubuh Ya, sama kayak start mulainya Nah, disini aku ringkasih Untuk yang kedua ya Rigor Mortis ya Atau kaku mayat Yang cukup banyak nih Digor Mortis nih Apa, si landmark waktunya ya Jadi, dia Landmark waktunya pertama ada 2 jam Kemudian 12 jam Kemudian 24 jam Sama 36 jam Ya Ini 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 Sama ini Oke Nah, kalau di bawah 2 jam Di bawah 2 jam ini Dia belum ada rigor mortis Ya, jadi Rigornya negatif Kenapa? Karena ini adalah periode Relaksasi primer Jadi, dia belum ada rigor kan Belum ada rigor sama sekali Nah, start 2 jam Ini merupakan start rigor mortis mulai Start rigor mortis mulai Nah, makanya 2 jam sampai 12 jam Ini rigornya positif Tapi dia tidak lengkap Tidak lengkap itu artinya apa? Dia belum lengkap di seluruh tubuh Baru ada di ujung-ujung tubuh aja Ujung-ujung tubuh aja yang positif rigor mortisnya Nah, start di 12 jam sampai 24 jam Ini adalah periode rigor positif dan lengkap Artinya di seluruh tubuh ada rigor Nah, 24 sampai 36 jam Ini merupakan periode dekomposisi Karena dekomposisi otot juga ikut busuk Nah, dia mulai lah Ini adalah merupakan periode relaksasi sekunder Nah, pada fase ini Rigornya Masih ada Masih positif Tapi tidak lengkap lagi Tidak lengkap Artinya apa? Sudah mulai hilang Di ujung-ujung tubuh sudah mulai hilang-hilang Di ujung tubuhnya sudah mulai negatif Rigor mortisnya Nah, start dari 36 jam Di sini Start dari 36 jam di sini Ini merupakan Rigornya itu dia benar-benar negatif sama sekali Nah, jadi yang perlu hati-hati di soal Teman-teman harus lihat Biasa kan di soal bilang nih Kata kunci yang pertama ya Di seluruh tubuh tidak ditemukan rigor sama sekali Nah, otomatis teman-teman harus berpikir Ini antara maetnya sudah di atas 36 jam Atau dia masih di bawah 2 jam Jadi sama sekali belum terbentuk rigor Atau dia sudah terbentuk rigor Tapi rigornya sudah hilang sama sekali Di atas 36 jam Gitu ya Jadi kata kuncinya sama Kemudian kata kuncinya kedua Terdapat rigor Tapi tidak di seluruh tubuh Nah, ini juga harus hati-hati Antara ini periode 2-12 jam Atau periode 24-36 jam Bedanya apa? Kalau 2-12 jam Dia rigornya tidak lengkap Yang positif adalah di ujung-ujung tubuh Tapi tengah-tengahnya tidak ada rigor Tapi kalau yang 12-36 jam Dia rigornya tidak lengkap Yang hilang adalah yang di ujung-ujung tubuh justru malah Jadi tengah-tengahnya kaku Tapi tangannya lemas Mungkin sudah mulai lemas Kakinya sudah mulai lemas Nah, yang paling jelas ya Misalnya di soal bilang Terdapat rigor di seluruh tubuh Yaudah, itu pasti waktu kematiannya adalah 12-24 jam Untuk rigor mortis dulu Jelas, paham, atau masih bingung? Mumpung aku masih di rigor mortis Gimana teman-teman? Ada yang bertanyain nggak? Untuk rigor mortis nih Oke, jelas ya Nanti ada soalan Mungkin nanti lebih jelas Jadi kalau misalnya kita latihan soal Terus Oke, siap Sekarang yang ketiga Yaitu adalah si pembusukan Nah, ini Eh, sorry Sebelum masuk pembusukan Ada yang sebut sebagai kaku mayat palsu ya Ada beberapa istilah Kalau hit stiffening itu Berarti dia Dia nggak, apa ya Kaku mayatnya bukan karena Proses rigor mortis biasa gitu ya Dia kakunya karena Kalau gulasi protein Jadi dia Biasanya mayat yang mati Karena di suhu panas gitu ya Sehingga dia jadi Kontraksi semua otot-ototnya Jadi dia fleksi Sedisiku Di tangan gitu ya Menunjukkan Apa namanya Pugilistik attitude Kalau di textbook Bilangnya kayak Sikap petinju Jadi sikap petinju ini Dia dikarenakan Apa Fleksi atau kontraksi Di seluruh sendi-sendinya Kalau code stiffening Ini karena dia Biasanya mati Di tempat yang sangat dingin Sehingga cairan-cairan tubuhnya Jadi dia beku semua Lemak otot Dia beku Sehingga kalau digerakkan Dia pecah tuh SS-nya Jadi kayak bunyi Pecahan S Kalau ada flex spasm Ini biasanya kaku Yang sebelum meninggal Menunjukkan aktivitas tinggi Yang kaku-kakuan Misalkan nih Aktivitas terakhir korban Dia megang Yang disuntikan kayak gini Nah kan dia kontraksi banget ya Sehingga Cadangan glikogennya tuh Udah habis duluan Makanya dari awal Dia sudah gak ada ATP Makanya dia ngeskip Periode relaksasi primer Jadi gak ada relaksasi primer Dia langsung kaku Dia merupakan bentuk Kekakuan aktivitas terakhir korban Di daerah yang dia Sangat tinggi Aktivitas tinggi ototnya Sehingga Dari awal Dia udah gak ada Cadangan glikogennya Nah Sekarang kita masukin tren nih Pembusukan atau decomposition Dia Part piece-nya Terjadi dikompensi Karena proses autolisis Akibat Autolisis Enzim digestif ya Jadi autolisis Memakan Organ sendiri Si enzimnya Atau putrefaksi Putrefaksi itu akibat Bakteri Clostridium LCI Dimana Dia kayak Menghasilkan gas Kesalkana H2 SHCN Makanya Kata kunci Pembusukan bisa disoal Bilang kayak Bluating Atau Perutnya sudah membesar Ya Nah Karena Bakteri ini Terbanyak Di daerah perut kanan bawah Atau di sekitar Ileosecal Atau di appendix Makanya Pertama kali Pembusukan itu Seringnya di daerah Perut kanan bawah Jadi kata kunci disoal Bisa dibilangnya Di perut kanan bawah Terdapat warna kehijauan Atau kuning kehijauan Di perut kanan bawah Nah itu menandakan Kira-kira Sudah terjadi dekomposisi Ya Dekomposisi startnya itu Adalah di waktu 24 jam Ya Jadi Aku langsung tulis disini aja Dekomposisi ini Dia lebih sederhana nih Landmark waktunya Di 24 jam Ya Kemudian 36 jam Kemudian 72 jam Ya 24 jam 36 jam Dan 72 jam Nah Jadi startnya di 24 jam ya Dia 24 jam dia start 24 jam dia mulai Pembusukan ya Mulai pembusukan Terus Atau Kata kunci mulai Pembusukan apa Bisa dibilang Kehijauan di perut kanan bawah Atau dia Perutnya bloating Kayak gitu Ya Kemudian 24 sampai 36 jam Ini mulai terjadi Pembusukan Tapi belum lengkap ya Pembusukan Belum lengkap Belum seluruh tubuh Nah Start di 36 jam Sampai di 72 jam Ini dia 36 jam itu adalah Pembusukan Ini dia Lengkap Di seluruh tubuh Ya Kemudian kalau sudah 72 jam Ini landmark waktu Kan udah 3 hari ya 3 sampai 5 hari ini Tersudah terbentuk Pupa atau belatung Pupa atau belatung Ya Positif Oke Ini di komposisi Kemudian ini adiposer Sama mumifikasi ya Jadi kalau adiposer itu Dia adanya asam lemak Jadi biasanya Dia meninggal di daerah yang Sangat lemaknya tinggi Suhunya tuh kayak Dingin Tapi lembab gitu ya Banyak lemaknya Sehingga lemaknya tuh Menyerap ke tubuhnya Tubuhnya jadi kayak Berminyak Kayak lilin Berbau tenik Hydrolisis kayak gini Kulitnya kayak gini Kalau mumifikasi tuh Dia biasanya mati Di daerah yang Panas gitu ya Suhunya panas Enggak sama sekali Enggak sama kering Jadi kayak Tubuhnya kering kayak gini Seperti kertas per kamen ya Hitam kayak gitu Nah ini Kesimpulan tanatologi ya Ingat Pertama aku review Livor Livor Startnya di 2 jam 2 jam Sebelum 2 jam Gak ada rigor 2 jam sampai 12 jam Dia rigornya Belum lengkap Lengkapnya 12 sampai 24 Dia rigor mortisnya lengkap 24 sampai 36 Rigornya mulai Tampak kebusukan Jadi rigornya mulai hilang Tapi masih positif Di atas 36 jam Rigornya sudah Negatif Oke Kita masuk ke contoh Ukuran senjata Yang mungkin digunakan adalah Seorang pria Tewas di pinggir jalan Akibat kasus Pembunuhan dengan pisau Pada perisahan Korpor depan luka Dipugung dengan panjang luka Aku gambar aja ya Dengan panjang lukanya Ini 5 cm Dan dalam lukanya Dia 16 cm Ayo Kira-kira Aku gambar senjatanya nih Kira-kira Senjatanya Misalkan pisau Kira-kira senjatanya Berapa ukurannya Ini tadi lebar Yang ini Ini dia panjang senjata Berapa kira-kira panjang senjata Oke Kak Sinta A Kak Hairon C Kak Santi D Yang mana nih Oke aku bahas ya Ini ada yang A, D, sama C Oke Sekarang kita bahas Di sini Panjang lukanya 5 cm Nah Kalau panjang luka cm Berarti lebar senjatanya Gak boleh Di atas 5 cm Justru malah harus di bawah 5 cm Berarti Gini Gampangnya gini aja Teman-teman bayangin Ini lukaan ini kan lebaran 5 cm Nah Senjata ini warna merah ini Nah otomatis Senjatanya ini kan Gak bisa dong Di atas 5 cm Artinya Panjang Apa namanya Apa namanya Panjangnya itu kan 5 cm Panjang lukanya Nah berarti Senjata itu lebaran Gak boleh lebih dari 5 cm Harus di bawah 5 cm Berarti Kalau 7, 6, 6 Cocok gak? Gak cocok ya Jadi Lebarnya Adalah Kemungkinan 4 cm Di bawah ini Jadi yang ini Adalah 4 cm Make sense kan Ini 4 cm Ya Dia menimbulkan lukanya 5 cm Nah Kemudian Sekarang Panjang pisaunya Disini dalam lukanya 16 cm Nah Kalau 16 cm Berarti kemungkinan yang masuk 16 cm Senjatanya Nah Senjatanya harusnya Di bawah 16 cm Apa di atas 16 cm Ininya Panjang pisaunya Harus di Atas dong Ya kan Jadi yang mungkin Paling mungkin Adalah panjang pisaunya 60 cm Jadi mungkin nih Panjang pisaunya 20 cm Tapi yang masuk Mungkin cuma 16 cm Ada 4 cm Yang gak masuk Kedalam lukanya Jadi yang paling tepat Jawabannya adalah Yang D Gitu Kira-kira Bingung gak teman-teman Kak Sinta Kak Santi Kak Hayron Atau teman-teman yang lain Mungkin Pernah diulang Atau Pasti bingung Atau gimana nih Ini Jelas gak Kira-kira Jelasan aku Jelas ya Gitu ya Teman-teman ya Jadi Gampangannya tadi Ini 5 cm Di bawah 5 cm Kalau dia Apa Panjang Pisaunya ya Harus di atas Dari Dalam lukanya Gitu ya Oke Lanjut Pada yang berikutnya 19 Kondisi seperti ini Terjadi pada pasien sudah meninggal Di tanah tolo gini ya Seorang dokter Yang berhasil jenazah Laki-laki tewas di pinggir jalan Pasien diduga meninggal Akibat strok dadak Oke Saat ditemukan pasien sudah meninggal Dan ditemukan di pinggir jalan Sepi dan kondisi Nah ini Kondisi kaku dan sendi Tidak bisa digerakkan Pada bagian panggul Lutut Dan bahu saja Sendi-sendi kecil Bisa digerakkan Lebah mayat Sudah ditemukan menetap Ada keterangan Berarti ada keterangannya Livor Sama keterangan rigor Ayo Kira-kira Ini pasiennya Mendingan aja berapa Oke Kak Hairon B Kak Sinta A Aku keep ya Aku keep dulu Teman-teman yang lain Kak Intan mungkin Kak Santi Atau punya pendapat lain Setuju Atau setuju sama Kak Hairon Kak Sinta Atau punya pendapat lain Kak Libela Kak Vita mungkin Kak Alia Aisyam Apa lagi sih Kak Hairon Oh Hairon udah Oh gak Nanti kita bahas bareng-bareng Kak Alia C Oke Ada A B C Ayo yang mana nih Ayo Ayo Lihat dari Livornya Disini keterangannya cuma Livor Sama Rigor ya Gak ada keterangannya lain Oke Kita bahas ya Oke Pertama Kalau aku Lihat yang paling gampang dulu Kita lihat di formortisnya dulu Lebah mayat sudah ditemukan menetap Nah Tadi ingat ya Lebah mayat Klien meraknya cuma di 20 menit 8 jam Sama 12 jam Kalau dia menetap Berarti dia sudah di atas 8 Sampai 12 jam Otomatis Jawaban A Sudah gak mungkin Karena disini dia Lebah mayat sudah menetap Menetap lebah mayat Itu di atas 8-12 jam Berarti A gak mungkin B sampai E Masih mungkin Oke Kita kiblo Berarti jawaban E Berarti yang termasuk 8-12 jam Kita lihat keterangan Rigor mortisnya Disini didapatkan Kakak-kakak sendi Tidak bisa digerakkan Pada bagian panggung Lutut dan bahu saja Sendi-sendi kecil Bisa digerakkan Berarti kira-kira nih Gini dulu aja Kira-kira dari keterangan ini Rigor mortisnya kan positif Ada Kira-kira keterangan disini Aku tanya dulu Ini termasuk Rigor mortis yang lengkap Atau rigor mortis yang tidak lengkap Dijawakan dulu Ini termasuk Rigor mortis lengkap Apa tidak lengkap Gimana Lengkap Apa tidak lengkap Kalau kata-kata saja Gak bisa digerakkan Pada bagian Lutut bahu Tapi sendi-sendi kecil Bisa digerakkan Tidak lengkap Oke Tidak lengkap Kita kembali ke sini Coba Betul ya Kak Intan Kasita Tidak lengkap Kita kembali ke sini Regor mortis tidak lengkap Itu cuma dua Pemungkinannya Antara 2-12 jam Atau 24-36 jam Nah Kita bisa pakai keterangan Bantuan pakai liver mortis Kalau dari keterangan liver mortis Dia sudah lebih dari 8-12 jam Berarti kalau kita pakai liver Lebih cocok yang ini 25-36 Apalagi Disini-disini Soalnya disini dikatakan Disini-sendi Aku tidak bisa digerakkan Pada bagian Panggul Lutut bahu saja Sendi-sendi kecil Sudah tidak bisa digerakkan Oh cocok dong Dengan keterangan ini Dengan dia masuk Periode relaksasi sekunder Artinya kan tadi aku bilang Dia Rigornya sudah mulai hilang Karena sudah dikomposisi Nah Hilangnya itu juga sifatnya sentripetal Jadi dia Mulainya hilang dari ujung-ujung tubuh dulu Jadi Tangan-tangan sudah mulai lemas Haki-nya mulai lemas Tapi Di bagian tubuh tengahnya Subuh-tubuh terungkusnya ini Masih kaku Gitu Jadi cocok ke kondisi yang 24-36 jam Jawabannya Gitu Nah Kenapa jawabannya kok gak Yang B dok Ingat Yang B itu adalah Periode waktu 12-28 jam Rigornya lengkap Kalau kita mau jawab yang B Itu disini harus bilang Pasien didapetin kondisi kaku Dan sendi tidak bisa digerakkan Di seluruh tubuh Nah itu baru jawabannya yang B Gitu Sampai disini Ada yang mau tanyakan apa gak Jelas apa gak Mau ada yang mau tanyakan silahkan Kalau ada yang masih biasa Tadi Kak Hayron Yang B Udah paham kok Kak Hayron ya Kak Sita Jawab A Kak Alia C Paham Oke Paham ya Siap Oke Oke Lanjut ke soal berikutnya Pasien yang sesuai pada kasus ini adalah Seorang wanita Kayak gila dengan kelukahan Perdaraan pervaginam Sejak 1 jam Pasien mengaku hamil 14 minggu Sebelum pasien sedang berkelahir Dengan setangganya Oh ada Sorry Oh ada yang jawab nih Oke B Oke oke Pada masalah dari GG Sudah negatif ya Karena sudah keguguran Berarti dia sudah Luka apa tadi Luka yang berat Suka berat Bener luka berat Pasal 90 Karena disini sudah Sampai keguguran Bener pasal 90 Karena disini sudah masuk Luka berat Oke Sekarang kita masuk ke asfiksia Jadi Kondisi asfiksia ini Dia di Asfiksia itu Sinonimnya adalah Mati lemas ya Mati lemas Mati lemas Nah Kondisi mati lemas ini Dia diakibatkan Karena ada gangguan Pertukuran udara Jadi ada kondisi Ocegen tubuh turun CO2 meningkat Jadi kondisi Hipoksia Hipoksia sama Kondisi O2 turun Tapi CO2 meningkat Jadi hiperkapnea Hiperkapnea Nah Tanda-tanda asfiksia Secara umum Jadi mau asfiksia Apapun Dia tanda-tanda itu Yang Pemerisahan luar ya Pemerisahan luar Pada kondisi asfiksia Artinya Asfiksia karena etiologi apapun Ini pertama Bisa ditemukan Di pemerisahan luarnya Adanya Gusa halus Di mulut Dan hidung Di mulut Dan di hidung Kemudian Adanya Tardiuspot Tardiuspot Ini positif Kemudian Adanya Apa namanya Kalau Tardiuspot itu jadi Kayak peteki-peteki Karena pembuluh darah Pembuluh darah itu Kayak pecah Terus karena HbCO2-nya meningkat Tadi ya Liformortis CO2 Meningkat Beda ya Ini kan CO2 ya Kalau tadi kan Karbon monoksida Yang cherry Warnanya kayak cherry Kalau CO2 itu Gambar Warna Liformnya adalah Merah Gelap ya Merah Gelap Oke Nah Asfiksia itu Nanti kita bahasnya Tadi yang terutama Sering laser Sama mechanical asfiksia ya Fasa-fasa asfiksia ini Pertama ada Di sini ya Jadi awal-awal Misalkan ya dicekik ya Atau dijerat Diikat Awal-awal itu Karena ada CO2 yang turun Terus CO2 naik Dia Merangsang Pusat penafasan Untuk meningkatnya penafasan Jadi RR-nya meningkat Cepatnya dia Cyanosis Kayak gitu Kemudian Kalau fase-fase Itu artinya Si CO2 ini Sudah masuk ke SSP Sampai jumpa di video selanjutnya